selamat menikmati Alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi Kama yuhibu rabuna wa yiradha Ashadu an la ilahi lallahu wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wa salatu wa salamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddini ama ba'du Wa qadkala Allah ta'ala yawmatu baddalul ardu guairul ardi wassamawat Kau muslimin pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ingatlah kita akan merenungkan sebuah renungan yang sangat berharga Dunia dan bumi yang kita injak pada hari ini Akan berbeda tentang bumi ketika kita dikumpulkan di Arasotil Qiyamah Pada hari ini kita melihat gunung-gunung menjulang tinggi Kita melihat danau Kita melihat pepohonan Dan kita melihat keindahan-keindahan di muka bumi ini Yang ini adalah semua merupakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang dianugerahkan kepada manusia Yang menuntut dengannya manusia mengabdikan diri kepada Allah Menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Namun ingatlah bahwa bumi yang kita injak hari ini Yang kita hari ini ketika kita Kepanasan Kita bisa berlindung Di sebuah pohon yang rindang Kita bisa berlindung Di sebuah bangunan yang mewah Dan ketika kita dahaga Kita bisa mengambil air Mencari ke mata air Ataupun kita mencari air Seperti ke danau di belakang ini Tetapi Ingatlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala Mengumpulkan kita di Arasotil Qiyamah Di Padang Mahsar Maka kenyataan itu adalah berbeda dengan kenyataan hari ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yawmatu baddalul ardu gairul ardi wassamawat Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menukar Mengganti bumi Yang hari ini Adalah bukan bumi Yang ketika kita di dunia Artinya ketika kita di Arasotil Qiyamah Berbeda dengan bumi Yang ketika kita hari ini Demikian juga kondisi langit Karena Rasulullah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat Di bumi Yang terhampar luas Putih kemerahan Laisa'alamun li'ahad Dimana tidak ada batasan kepemilikan orang Lalu matahari akan mendekat satu mil Rasulullah s.a.w. menjelaskan di dalam hadis ini Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat Latu matahari mendekat satu mil Maka manusia berkeringat Sesuai dengan perbuatannya Di antara mereka ada yang berkeringat sampai kedua mata kakinya Di antara kita ada yang berkeringat sampai kedua lututnya Di antara manusia ada yang berkeringat sampai pinggangnya Dan di antara manusia ada yang bermandikan keringat Karena ketika di arah setil kiamat tidak seperti hari ini Ketika kita kepanasan kita mencari tempat berlindung Ima pohon yang teduh Pohon yang rindang ataupun rumah yang mewah Tetapi ketika di arah setil kiamat Matahari mendekat satu mil Dan mendekat sangat dekat kepada kita Dan tidak ada pepohonan Tidak ada tempat berlindung Tidak ada gunung-gunung Tidak ada danau Tetapi terhampar luas Kecuali sebuah danau yang nanti dipersiapkan bagi orang-orang beriman Yaitu yang dinamakan telaga Nabi S.A.W Kau muslimin yang dirahmati Allah S.A.W Maka barang siapa yang ketika diberikan kemewahan dunia Kenimatan dunia yang hakiki pada hari ini Lalu dia tidak bersyukur kepada Allah Tidak mengabdikan diri kepada Allah S.A.W Maka ketika di arah setil kiamat Ketika Allah S.A.W mengumpulkan kita dalam keadaan telanjang Tidak memakai sandal Tidak berpakaian Tidak dihitan Sebagaimana dinyatakan dalam hadis yang sahih Hadis Insya R.A Kalau Nabi S.A.W Yuhsyarunas yaumal kiamati hufatan uratan gurla Manusia akan dikumpulkan pada hari aras setil kiamat Dalam keadaan telanjang Dalam keadaan tidak dihitan Dalam keadaan tidak memakai sandal Pada waktu itu tidak ada seorang pejabat Berbeda dengan seorang rakyat Tidak ada seorang penguasa dengan rakyat jilata Tidak ada perbedaan orang yang memiliki harta dengan orang yang miskin Tetapi disamakan oleh Allah S.A.W Tidak ada yang bisa memberikan keselamatan kepada kita Kecuali karena keimanan kita kepada Allah Kecuali kalau kita itu adalah tunduk kepada Allah Kecuali karena amal soleh yang kita berbuat Allah berfirman Al-yumalayan fawmalun walabanun Ilaman atallaha bikul bin salim Suatu hari tidak bermanfaat keturunan Harta yang banyak, keturunan yang banyak, kekuasaan dan sebagainya tidak berharga Kecuali yang datang kepada Allah S.A.W Dengan hati yang tunduk, ketaatan kepada Allah S.A.W Dan Nabi S.A.W menjelaskan dalam sebuah hadis Hadis Abu Hurairah Ada tujuh kelompok orang yang akan diberikan naungan oleh Allah S.A.W Ketika matahari mendekat satu mil Di mana semua mereka berkeringat, merasakan panasnya Tetapi ada tujuh kelompok orang yang akan diberikan naungan oleh Allah S.A.W Diberikan penjagaan oleh Allah S.A.W Mereka tidak akan merasakan panas matahari Siapa di antara mereka Al-imamul adil, pemimpin yang adil Orang-orang yang hatinya terikat dengan masjid Senantiasa menjaga berjamaah sholat Kemudian dia menjaga hak-hak Allah S.A.W Di luar masjid Sebagaimana ketika dia di masjid Kemudian warujulani Dua orang Yang saling mencintai kerana Allah Orang yang saling mencintai kerana Allah Bersatu kerana Allah Berpisah kerana Allah Dan seorang pemuda Yang dia tumbuh berkembang taat kepada Allah Seorang pemuda Yang diajak berbuat zina oleh seorang wanita yang bermertabat dan cantik Lalu dia meninggalkan wanita itu dan menjauhnya Dan dia berkata Aku takut kepada Allah Dan seseorang yang bersodakoh Dengan tangan kanannya Dengan satu sodakoh Lalu dia menyembunyikannya Sehingga tangan kirinya tidak mengetahuinya Dan yang ketujuh adalah seseorang Yang dikir kepada Allah Dalam waktu yang hening Dalam waktu yang menjendiri di tengah malam Lalu dia menangis Dan dia mengatakan takut kepada Allah Pemirsa yang dirahmati Allah Jadi ketika anda duduk seperti ini Mentadaburi tentang alam semesta ini Keindahannya dan kemuliaannya Maka ingatlah Bumi yang kita injak hari ini Bumi yang kita berjalan mencari napakah Di dunia ini Maka sesungguhnya kita tidak akan mendapatkan lagi keindahannya Jika seandainya kita tidak bersyukur kepada Allah Tidak mentaati Allah Tetapi bagi orang-orang yang beriman Setelah dikumpulkan di arosetil kiamah Lalu dia dimasukkan ke surga Maka dia akan mendapatkan keindahan Kenikmatan yang melebihi kenikmatan Yang kita dapatkan di dunia ini Kemewahan Keindahan Kemuliaan Yang akan melebihi apa yang kita dapatkan Tapi bagi siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah Orang-orang yang mentaati Allah Orang-orang yang berjihad di jalan Allah Orang-orang yang menjaga dirinya Dalam ketaatan kepada Allah Orang-orang yang menjaga dirinya Untuk menjauh setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dengan itu nasihat Dalam ketaatan yang mulia ini Ingatlah Bahwa bumi yang kita injak Dengan keindahan seperti ini Tidaklah kita akan merasakannya kembali Jika kita tidak tunduk kepada Allah Kepada perintah Allah Kepada perintah Rasulnya Sallallahu alaihi wa sallam Demikianlah nasihat yang mulia ini Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Wa akhiru dakwana Anilhamdillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh